Setelah meninggalkan istana dinasti Xia Besar, Feng Hao tidak memilih untuk pergi ke tempat para Komandan Kaisar Iblis berada. Sebaliknya, dia langsung pergi ke kota Wugang, tempat Chen Tiange berada. Menurut peta di dokumen, jaraknya sekitar 4.000 km dari dinasti Xia Besar ke kota Wugang di Tenggara. Jaraknya jauh, tapi bagi Feng Hao, tidak masalah baginya melakukan lebih dari 10 perjalanan sehari. Ketika Feng Hao tiba di kota Wugang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sejenak. Awalnya, dia mengira Komandan Iblis Chen Tiange pasti akan tinggal di tempat yang tidak kalah dengan kota Raja Surgawi. Dia tidak mengira itu akan menjadi kota kecil biasa. Sebelum Feng Hao memasuki kota, dia sudah merasakan aura yang terputus-putus. Namun, Chen Tiange menyembunyikannya dengan sangat baik, dan jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati, mereka pasti tidak akan bisa merasakannya. Pada saat yang sama, Feng Hao juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Komandan Iblis Chen Tiange. Seseorang yang bisa menjadi Komandan Daemon tidak akan pernah menjadi Komandan seperti Kilin. Mereka praktis terpisah beberapa bidang. Pada saat ini, Komandan Iblis Chen Tiange masih tidak tahu bahwa Feng Hao telah mengincarnya. Ia telah menjelma menjadi seorang lelaki tua yang sedang bermain catur dengan seorang lelaki parubaya di bawah pohon kuno di kota Hugang. Tria parubaya itu tidak lain adalah penguasa kota-kota Hugang, yang juga merupakan anak angkat dari lelaki tua itu, Guosu. Ayah Baptis, penjaga seragam bordir dinastisia besar di kota sepertinya sedang menyelidikimu beberapa hari ini. Tria parubaya itu meletakkan bidak catur dan menatap lelaki tua itu. Mereka hanyalah sekelompok gerombolan. Bahkan jika kaisar dinastisia besar datang secara pribadi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Ada kilatan keterkejutan di mata lelaki tua itu, dan dia menyeringai. Tria parubaya, Guosu, tersenyum. Namun, dia juga sedikit bingung. Karena ayah Baptisnya sangat berkuasa, mengapa dia masih perlu menyembunyikan identitasnya dan tetap di sini? Bukankah seharusnya dia duduk saja di kursi dinastisia besar itu dan membuat ratusan orang menanggapinya? Suer, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak menggantikan dinastisia besar? Orang tua itu memakan bidak catur pria parubaya itu dan memandang Guosu sambil tersenyum. Jantung Guosu berdetak kencang, jelas tidak menyangka ayah Baptisnya mengetahui apa yang dia pikirkan. Setelah itu, Guosu mengangguk setuju. Orang tua itu juga sangat puas dengan kesetiaan mutlak Guosu selama bertahun-tahun, jadi dia berencana memberinya masa depan yang lebih gemilang. Tunggu sebentar lagi, Linzou ini adalah hadiah yang ayah angkat tinggalkan untukmu. Bibir Komandan Iblis Chen Tiange membentuk senyuman. Mata Guosu membelalak. Yang jelas, dia tidak pernah menyangka ayah angkatnya akan memiliki cara seperti itu. Sungguh tidak terbayangkan. Sebenarnya, Guosu tidak mengetahui identitas asli lelaki tua itu. Dia hanya tahu bahwa ketika dia masih sangat muda, lelaki tua itulah yang membawanya kemana-mana dan bertemu banyak orang. Lalu, dia lebih luar biasa daripada rekan-rekannya, dan dia menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia. Ia juga menjadi penjaga kota Wugang di dinastisya besar dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Arogansi seperti itu. Aku khawatir kamu lupa cara berkumur setelah hidup sekian lama. Pada saat ini, suara sembrono dan mengejek terdengar di sekitar pohon kuno. Saat Guosu terkejut, Komandan Daemon Tua Chen Tiange, yang sudah melewati masa jayanya, bahkan lebih terkejut lagi. Sebagai seorang penguasa, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan siapapun di sekitarnya. Kemudian, Feng Hao berjubah hitam perlahan berjalan dari dekat. Ekspresinya tenang dan tenang. Siapa kamu? Ekspresi Guosu sangat suram, tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa pendatang baru itu memiliki niat buruk. Selain itu, fakta bahwa dia tidak bisa merasakan Feng Hao muncul di kota Wugangnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Feng Hao. Menurutmu aku ini siapa? Feng Hao tidak mengungkapkan identitasnya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Komandan Daemon Chen Tiange, yang memiliki ekspresi berbeda di wajahnya. Hati Chen Tiange dipenuhi rasa tidak percaya, karena penampilan Feng Hao persis sama dengan Kaisar Iblis. Chen Tiange menggunakan mata langitnya untuk menyelidiki, dan kakinya hampir menyerah. Ini bukanlah seseorang yang berpura-pura menjadi Kaisar Iblis, dia juga tidak dengan sengaja mengubah penampilannya. Seorang raja. Chen Tiange memandang Feng Hao dengan ragu. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao tidak mengenakan topeng atau penyamaran, sebagai salah satu dari 12 Komandan Daemon di bawah Kaisar Iblis. Dia cukup mengenal Kaisar Iblis. Pada dasarnya mustahil baginya untuk datang ke dunia Linzou lagi. Perang sesungguhnya akan segera dimulai. Bagaimana Kaisar Iblis punya waktu untuk datang ke dunia Linzou? Terlebih lagi, bahkan jika Kaisar Iblis bosan dan datang ke alam bawah untuk bermain, Chen Tiange pasti mengetahuinya. Tapi sekarang, Chen Tiange tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Namun, Guo Su tercengang saat mendengar kata-kata Chen Tiange. Raja. Guo Su tahu arti raja. Itu adalah istilah kesetiaan mutlak dari bawahan kepada atasan. Mereka bersedia berada di bawah raja. Dan Feng Hao benar. Orang yang mengetahui kemiripannya dengan Kaisar Iblis hampir pasti adalah sisa Kaisar Iblis. Chen Tiange, salah satu dari 12 Komandan Daemon di bawah Kaisar Iblis, Feng Hao tersenyum pada Chen Tiange. Kamu bukan seorang raja. Siapa kamu? Chen Tiange ketakutan. Dia belum pernah merasa begitu panik terhadap hal seperti ini sebelumnya. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah, siapa dirimu yang bukan lagi? Mata Feng Hao berangsur-angsur menjadi dingin. Ketika Guo Su mendengar bagaimana Feng Hao memperlakukan Ayah Baptisnya, aura Kaisar Agung keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh kota Wugang memperhatikan lokasi pohon kuno di kota itu dan aura yang sangat menakutkan melonjak. Guo Su, Gubernur Kota Wugang, Putra Baptis Komandan Daemon Chen Tiange, dan Kaisar Agung. Feng Hao juga mengungkapkan identitas Guo Su. Ini membuktikan bahwa pangeran ketujuh dari dinasti Xia Besar sangat cakap. Bukanlah hal yang tidak adil baginya untuk menjadi putra mahkota dinasti Xia Besar. Kamu sedang mendekati kematian. Guo Su mengaku sebagai Gubernur Kota-kota Wugang. Tidak ada yang berani menantang otoritasnya. Oleh karena itu, ketika Feng Hao mengungkapkan identitas Guo Su, Guo Su ingin membunuh Feng Hao dengan tangannya sendiri. Namun, saat Guo Su menyerang Feng Hao dengan budidaya Kaisar Agungnya, Feng Hao mengangkat telapak tangannya dan mengangkat Guo Su ke udara. Seolah-olah seseorang mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Saat ini, Guo Su berada di ambang gangguan mental. Jika dia hanya seorang ahli bela diri biasa, dia bisa menerima dihancurkan seperti ini. Namun, jika ada yang mengatakan bahwa dia, eksistensi yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin di Linzou, diangkat lehernya seperti ini, penghinaan ini tidak bisa ditoleransi. Namun, meskipun Guo Su menggunakan semua keahliannya, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari Feng Hao. Apakah kamu sudah selesai? Komandan Daemon Chen Tianget terdiam lama. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, aura tertinggi dari seorang ahli alam terhormat meledak. 3492 Ayah Baptis Guo Su sangat terkejut saat melihat ini. Dia tahu bahwa ayah baptisnya, Chen Tianget, sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka ayah baptisnya sekuat ini. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa ayah baptisnya adalah seorang komandan iblis. Setelah Chen Tianget melepaskan budidaya alam supremasinya, wajah lamanya digantikan oleh seorang pria parubaya, dan tanda iblis hitam muncul di dahinya. Namun, meski angin kencang dan awan begelombang, Feng Hao berdiri di samping pohon kuno, satu tangan mencengkeram leher Guo Su sementara tangan lainnya dengan tenang terkulai. Kesunyian Feng Hao dengan lembut melontarkan kata ini saat kekuatan hukum menyatu di dalamnya. Dalam sekejap, fenomena dunia yang awalnya menakutkan telah meredah sepenuhnya pada saat ini. Murid komandan iblis Chen Tianget tiba-tiba berkontraksi, ekspresinya sangat terkejut ketika dia berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini mungkin. Di alam supremasi, mengendalikan kekuatan dunia semudah mengeluarkan sesuatu dari kantong seseorang. Namun, Chen Tianget tidak pernah menyangka bahwa pada saat itu juga, dia akan kehilangan koneksi dengan kekuatan dunia. Semua ini terkait dengan kata, diam, yang dilontarkan Feng Hao. Kultivasi dan alam macam apa ini? Tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia supremasi. Feng Hao memandang komandan iblis Chen Tianget dengan acuh-ta'acuh dan mengambil langkah maju. Guo Su, yang berada di tangannya, perlahan menghilang dari dunia seperti abu. Ketika dia mengambil satu langkah ke depan, komandan iblis Chen Tianget membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Saat itu juga, Chen Tianget merasa seolah-olah tubuhnya digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Dia telah menggunakan seluruh kultivasinya untuk menekannya, tapi itu sia-sia. Chen Tianget segera memahami bahwa pemuda berjubah hitam di hadapannya telah melampaui batas-batas seorang kultifator. Kamu adalah Tuan Lin Zhou. Chen Tianget tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia juga tidak dapat melawan. Feng Hao tidak menjawab pertanyaan Chen Tianget, tetapi langsung menggunakan kekuatan hukum untuk menekan Chen Tianget. Ah! Retakan muncul di tubuh Chen Tianget, tetapi tidak ada darah yang keluar. Namun, rasa sakit di tubuhnya yang terkoyak membuat Chen Tianget menjadi gila. Beri aku kesempatan. Chen Tianget bisa merasakan niat membunuh datang dari Feng Hao. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Hao menargetkannya, itu tidak penting saat ini. Yang paling penting adalah dia hanya ingin hidup. Bahkan jika dia jatuh ke samsara dan bereinkarnasi, dia mungkin tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Jika dia mati, semuanya akan hilang. Pernahkah Anda memberi kesempatan kepada orang-orang biasa itu? Apakah mereka benar-benar ingin menjadi dukun? Sejak Anda memilih untuk mengembangkan pasukan iblis di dunia Lin Zhou, Anda seharusnya sudah mengetahui konsekuensinya. Feng Hao tidak lagi menahan diri dan melepaskan kekuatan hukum dunia Lin Zhou secara ekstrim. Saat itu, langit di atas kota Wugang dipenuhi retakan spasial, seperti cermin pecah. Bahkan tubuh komandan iblis Chen Tianget hancur seperti cermin pecah. Dengan suara samar, tubuh Chen Tianget hancur. Berubah menjadi debu yang tersebar di langit. Debis monark tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata enggan Chen Tianget bergema di langit, tapi Feng Hao tidak peduli sama sekali. Pertarungan antara dia dan bis monark tidak bisa dihindari. Tidak ada pertanyaan siapa yang akan melepaskan yang lain. Setelah mengurus Chen Tianget dan Guosu, Feng Hao telah meninggalkan kota Wugang sebelum penjaga kota tiba. Ketika penjaga tiba, tidak ada jejak Guosu atau Chen Tianget kecuali pohon kuno dan permainan catur yang belum selesai. Namun, dua token yang ditempatkan di kota telah hancur. Token tersebut berisiki asal dari tuan kota Wugang Guosu dan komandan iblis Chen Tianget. Pada hari ini, penduduk kota Wugang berada dalam keadaan panik. Kematian dua kekuatan besar mengejutkan dunia. Setelah mengurus Chen Tianget dan Guosu dengan mudah, Feng Hao meninggalkan kota Wugang dan muncul di kota kecil tempat komandan legion bis monark berada. Demikian pula, Feng Hao menggunakan kekuatan absolutnya untuk membiarkan komandan legion bis monark ini menyerap efek obat dari pil pemakan roh yang tersisa di tubuh orang biasa dan memberi mereka kematian yang cepat. Pada hari ini, Feng Hao berpergian ke banyak tempat. Seperti dewa kematian yang memanen kehidupan, komandan legion bis monark yang kuat semuanya mati. Ketika Kaisar Manusia Gritsia menerima berita ini, dia gemetar di istana. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah mengira Feng Hao akan bertindak begitu cepat dan tegas. Dalam satu hari, sepuluh komandan dan komandan Daemon telah tumbang. Kaisar Manusia Sia Agung merasa bingung. Mengapa Celestial Tirk tidak muncul setelah Feng Hao menyebabkan keributan besar? Mungkinkah Celestial Tirk sudah menyerah pada Lin Zhou? Namun, dalam kehampaan di luar Lin Zhou, Master Lin Zhou, Lin Yu, sedang duduk di hadapan seorang pemuda berjubah putih. Kaisar Lin, mengapa Anda memberikan hukum inti Lin Zhou kepadanya? Dia menyatu dengan bis monark. Apakah Anda tidak khawatir keduanya akan bergabung dan menguasai dunia? Mata pemuda berjubah putih itu dipenuhi kebingungan. Lin Yu tersenyum pada pemuda berjubah putih itu dan berkata, sejak dia membunuh Ki Lin, sudah ditakdirkan bahwa tidak akan ada rekonsiliasi antara dia dan bis monark. Lebih cocok menjadi penguasa dunia daripada aku. Kaisar Lin. Pemuda berjubah putih memandang Lin Yu dengan kaget. Lin Yu tersenyum. Dao Surgawi memilihnya, jadi, aku tidak punya pilihan. Aku mendorong perahu mengikuti arus dan membantunya. Siapa tahu, aku mungkin bisa mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja di masa depan. Dao Surgawi memilih Feng Hao. Mata pemuda berjubah putih itu hampir keluar dari rongganya. Dia terkejut. Tuan Lin Zhou, Lin Yu, mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan bagaimana dia melihatnya. Dia hanya melihat ke arah tertentu dalam kehampaan dan bibirnya sedikit melengkung. Aku benar-benar ingin kembali ke bumi. Pada saat yang sama, Feng Hao kembali ke Sekte Dewa Beladiri wilayah selatan setelah membunuh semua raja binatang yang tersisa. Setelah masa renovasi, Sekte Dewa Beladiri memiliki aura dan fondasi Sekte nomor satu di wilayah selatan. Fondasi semua Sekte di wilayah selatan, termasuk beberapa pembuluh darah naga utama, dikumpulkan di puncak utama Sekte Dewa Beladiri di bawah bimbingan pemimpin Sekte. Sekte Dewa Beladiri seperti surga, indah dan megah. Ketika Feng Hao masuk ke Sekte Dewa Beladiri, dia bertanya-tanya apakah dia telah masuk ke tempat yang salah atau apakah dia telah jatuh dari surga ke dunia fana. Gerbang gunung Sekte Dewa Beladiri dilindungi oleh formasi susunan pertahanan. Namun, Feng Hao tidak menemui hambatan apapun dan langsung muncul di gerbang gunung Sekte Dewa Beladiri. Kis spiritual yang luar biasa memenuhi tempat itu dan aura yang kuat muncul dengan jelas dalam kehendak ilahi Lin Yu. Yang paling mengejutkannya adalah Yang Jian dan Hou Ling Celestial Haun telah membuat terobosan berturut-turut dan menjadi mortal sage kelas 1. Selain itu, retakan kecil muncul di dahi Yang Jian. Saat ini dia tampak luar biasa. 3493. Pemimpin Sekte telah kembali. Seseorang di Sekte Dewa Beladiri berteriak. Kemudian, semua orang berhenti berkultivasi dan bergegas ke gerbang gunung. Semua orang di Sekte Dewa Beladiri tahu bahwa selain pemimpin Sekte, Ni Yuan, ada pemimpin Sekte lain, Feng Hao, yang sendirian membunuh pembangkit tenaga listrik dari 18 Sekte dan menyelamatkan Sekte Dewa Beladiri. Oleh karena itu, ketika berita kembalinya pemimpin Sekte menyebar, semua orang berpikir bahwa pemimpin Sekte Feng Hao telah kembali. Sepertinya hanya sesaat telah berlalu sejak Feng Hao meninggalkan Sekte Dewa Beladiri di wilayah selatan, tapi sebenarnya sudah beberapa bulan. Semua murid di Sekte Dewa Beladiri meningkat pesat dengan bantuan kekuatan spiritual pembuluh darah naga di wilayah selatan. Beberapa tetua Sekte dalam bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertransformasi dari Wu Huang kelas 2 menjadi Raja Suci kelas 1 yang bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Baru sekarang Sekte Dewa Beladiri menjadi Sekte nomor 1 yang tak terbantahkan di wilayah selatan. Tidak lama setelah Feng Hao memasuki Sekte tersebut, dia melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya dari gerbang gunung. Ada juga ratusan kapal terbang. Pada awalnya, Feng Hao mengira Sekte tersebut telah mengganti pemimpinnya. Kemudian, dia menyadari bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menyambutnya kembali ke Sekte tersebut. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Selamat datang kembali di Sekte, pemimpin Sekte. Selamat datang kembali di Sekte, pemimpin Sekte. Ribuan orang berkumpul di luar gerbang gunung Sekte Dewa Beladiri. Mereka semua berlutut dan memandang Feng Hao dengan hormat. Pada saat ini, seluruh pegunungan Sekte Dewa Beladiri tampak bergetar. Burung-burung dan binatang bertebaran ketakutan. Kemudian, Feng Hao melihat yang jian dan anjing hitam besar, serta orang-orang dari tim naga dan para elit yang dipilih dari seluruh dunia. Kaisar Angin Sebagai orang-orang dari bumi, mereka masih merasa lebih mudah menyebut Feng Hao sebagai Kaisar Angin. Faktanya, sejak mereka mengetahui identitas Feng Hao, mereka semua tidak bisa tidur di malam hari. Mereka semua bertanya-tanya, apakah mereka telah menyinggung orang besar ini? Dengan senyum di wajahnya, Feng Hao memandang murid-murid lokal dari Sekte Dewa Beladiri dan orang-orang dari bumi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bubar! Berkumpul besok pagi, kita akan meninggalkan Lin Zhou. Meninggalkan! Para ahli dari grup naga dan para ahli asing semuanya tercengang. Sejujurnya, mereka merasa bahwa Sekte Dewa Beladiri terlalu cocok untuk mereka. Kekuatan mereka tidak hanya meningkat dengan cepat, tetapi mereka juga meningkat pada saat yang bersamaan. Mereka tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, tetapi mereka juga membangun persahabatan yang kuat dengan para murid Sekte Dewa Beladiri. Namun, setelah perlawanan singkat, para ahli dari grup naga merasa lega. Ini karena mereka datang membawa harapan negaranya. Meskipun mereka bukan ahli yang tak terkalahkan, mereka telah berkultivasi sampai batas tertentu dan sudah waktunya bagi mereka untuk melindungi negara mereka. Itu adalah negara dan rakyat mereka. Tentu saja, jika kamu memilih untuk tetap tinggal, aku tidak akan mengatakan apapun. Tentukan pilihanmu. Feng Hao tahu bahwa para ahli asing di bumi sekarang benar-benar tergila-gila dengan dunia Lin Zhou. Jika dia ingin mereka pergi, itu lebih seperti dia ingin kembali dan melindungi negaranya. Namun, Feng Hao cukup puas dengan tatapan kelima anggota grup naga. Setidaknya, di saat seperti ini, mereka masih mengutamakan negaranya. Sebenarnya, Lin Zhou telah mencapai batasnya setelah menjadi sage mortal kelas satu. Tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan langit dan bumi saat dia pergi ke bumi. Oleh karena itu, ketika Feng Hao kembali dan melihat yang jian dan anjing surgawi yang melolong telah menjadi orang suci fana, dia tahu. Sudah waktunya untuk pergi. Tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Lebih baik kembali ke bumi dan mengawasi kemajuan ras lain. Feng Hao memperkirakan bahwa para ahli ras surgawi dan ras iblis seharusnya sudah tiba di bumi sekarang. Ketika para ahli asing mendengar kata-kata Feng Hao, mereka merasa seolah-olah telah diberikan amnesti, dan senyuman muncul di wajah mereka. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri, Ni Yuan, juga tiba. Setelah beberapa saat, temperamen Ni Yuan menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya, dan dia memiliki kesan seperti pemimpin Sekte Besar. Selamat datang kembali, Kaisar Angin. Ni Yuan menangkupkan tangannya, tidak mudah baginya untuk menunjukkan sikap seperti Master Sekte. Tapi itu juga menunjukkan betapa pentingnya Feng Hao di hati Ni Yuan. Feng Hao tersenyum sambil menatap Ni Yuan dan mengangguk sambil tersenyum ringan. Sebenarnya, terlepas dari budidaya, pengalaman, atau usia, Feng Hao dapat dikatakan sebagai nenek moyang Ni Yuan. Jadi, ketika Feng Hao memandang Ni Yuan, pada saat ini, dia bersikap seperti seorang junior yang berbicara dengannya. Mari kita bicara, kata Feng Hao. Ni Yuan menganggup dan berkata, oke. Kemudian, Feng Hao membawa Ni Yuan dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari gerbang gunung. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di puncak Sekte Dewa Beladiri. Kaisar Angin. Ni Yuan tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Feng Hao dengannya, tetapi melihat bahwa Feng Hao tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika ada sesuatu yang perlu saya lakukan, jangan ragu untuk melakukannya. Katakanlah, pada akhirnya, semua ini dianugerahkan olehmu. Sementara Ni Yuan kagum, dia juga bersyukur. Baru saja, aku memberitahu orang-orang yang datang bersamaku, besok. Aku berencana pergi, dan aku akan membawa beberapa orang bersamaku. Ketika Feng Hao mengatakan ini, Ni Yuan tidak terburu-buru, dan pergi dengan dua orang suci fana kelas 1 dan ahli Wu Huang kelas 5 bukanlah masalah kecil, jadi Feng Hao merasa lebih baik memperjelas semuanya. Ketika Ni Yuan mendengar kata-kata Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan ekspresinya berubah ketika dia berkata, semuanya baik-baik saja, mengapa kamu ingin pergi? Bagi Sekte Dewa Beladiri, Feng Hao adalah simbol spiritual yang tidak akan pernah jatuh. Jika Feng Hao pergi, dia akan membawa dua orang suci fana peringkat 1 dan Raja Beladiri peringkat 5-2 bersamanya. Bagi Sekte Dewa Beladiri, ini akan menjadi masalah besar. Kamu juga harus tahu bahwa kita berasal dari dunia lain. Feng Hao dengan tegas berkata, Saat ini, dunia Lin Zhou dan dunia tempat saya berada masih dalam keadaan terhubung. Dunia itu saat ini dalam bahaya. Orang-orang yang datang bersama saya semuanya adalah elit yang dipilih dari berbagai negara. Mereka telah datang kepada Lin Zhou untuk berlatih karena mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi tanah air mereka setelah mereka berhasil dalam pelatihan mereka. Kali ini, Feng Hao mengatakan banyak hal, termasuk musuh yang dihadapi bumi saat ini, dan keberadaan Kaisar Iblis. Dia juga menyebutkannya kepada Ni Yuan. Sebenarnya, dengan budidaya Kaisar Agung setengah langkah Ni Yuan saat ini, jika dia ada di bumi, dia akan dianggap sebagai kekuatan tempur yang sangat mengesankan. Jadi, tidak masalah jika dia mengetahui beberapa hal. Ni Yuan diam-diam mendengarkan Lin Yu berkata begitu banyak, pikirannya terguncang, dan matanya sedikit berkedip. Kaisar Angin, bolehkah aku pergi? Ni Yuan tiba-tiba berkata. Feng Hao berkata sambil tersenyum, Sekte Dewa Beladiri adalah upaya telatenmu. Kelola dengan baik, siapa tahu. Masa depan Lin Zhou harus bergantung padamu untuk melindungi. Namun, saat suara Feng Hao jatuh, riak tiba-tiba muncul di kehampaan, lalu. Seorang pria berjubah putih keluar dari kehampaan. 3.494 Penguasa dunia Lin Zhou berjalan keluar dari kehampaan, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan di bawah kakinya akan beriak, seolah-olah dia sedang berjalan di atas air. Ni Yuan tidak bisa merasakan aura penguasa Lin Zhou, tapi metode ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, jadi dia memandang Feng Hao dengan ekspresi bingung. Feng Hao terkeke, dia adalah penguasa Lin Zhou. Gedebuk. Kaki Ni Yuan tiba-tiba melemah, dan dia berlutut di tanah. Pada saat ini, dia merasa jantungnya akan meledak. Tuan Lin Zhou. Inilah dewa sejati di hati mereka. Ni Yuan dari sekte dewa bela diri memberi hormat kepada Lord Lin, kata Ni Yuan dengan hormat. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan, dan tubuh Ni Yuan berdiri tak terkendali. Ganti tempat. Penguasa Lin Zhou Lin Yu memandang Feng Hao sambil tersenyum. Pada saat itu, Feng Hao mengerti arti di mata Lin Yu. Oke. Jadi, Feng Hao langsung meraih lengan Lin Yu, dan dengan pikiran, dunia sekitarnya berubah. Lingkungan sekitar sudah merupakan dataran luas dan tak terbatas, tanpa pegunungan, tampak sangat terpencil. Dunia baru saja lahir, dan segala sesuatu belum lahir. Penguasa Lin Zhou melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan setelah menutup matanya untuk merasakan beberapa saat, dia membuka matanya dan tersenyum pahit, ketinggian wilayahmu memang puncak yang belum pernah aku capai. Feng Hao tertegun sejenak. Penguasa Lin Zhou berkata dengan lembut, Lin Zhou dibangun di dunianya sendiri, yang setara dengan saya memindahkan dunia ke dunia Lin Zhou. Meskipun saya dapat mengendalikan dunia ini, saya tidak akan pernah bisa melakukannya sesuka saya. Tapi kamu berbeda, dunia ini sudah lengkap, tapi untuk saat ini belum ada makhluk hidup. Jika dunia melahirkan makhluk hidup, inilah saatnya dunia selesai, dan bisa membentuk dunia. Adalah sumber Dao yang agung. Ketika penguasa Lin Zhou mengatakan ini, dia juga sedikit iri pada Feng Hao. Kesenjangan antara dia dan Feng Hao mungkin diwarisi, dan yang lain dimulai dari awal. Seringkali, orang yang memulai dari awal lebih layak dihormati. Feng Hao telah mendengar beberapa hal tentang Lin Zhou dari Lin Yu sebelumnya, tapi dia tidak memikirkan secara mendalam tentang seperti apa dunianya setelah selesai. Namun, dia merasa bahwa keadaan Lord Lin Zhou saat ini sangat mirip dengan saat dia berada di seribu dunia besar. Iya, dia adalah penguasa Ciliokosem, dan basis budidayanya luar biasa. Namun pada akhirnya, dia tidak menciptakan dunia cabai, seperti penguasa Lin Zhou. Tapi sekarang, karena benih inti pohon dunia, dia telah menciptakan dunianya sendiri. Tampaknya setelah dunia ini selesai dibangun, itu akan menjadi perwujudan akhir dari Dao Agung. Faktanya, apakah itu kekuatan langit dan bumi atau kekuatan hukum, semuanya termasuk dalam kategori Dao Agung. Tetapi jika seorang seniman bela diri benar-benar memahami Dao Agung, mungkin dia akan memahami segalanya. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba merasa kabut di depannya telah hilang, dan dia tiba-tiba tercerahkan. Setelah aku pergi kali ini, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Tapi jika Kaisar Iblis datang ke tempatmu dan membutuhkanku, ingatlah untuk membukakan pintu untukku. Tuan Lin Zhou tersenyum sambil menatap Feng Hao. Dia awalnya tidak ingin mengucapkan kata-kata ini, tapi kerinduannya pada tanah air menyebabkan dia mengucapkannya. Feng Hao menganggup dan berkata, Oke, tapi kamu harus memberitahuku cara membuka pintu. Lord Lin Zhou tersenyum dan berkata, Anda telah mengintegrasikan sedikit hukum dunia Lin Zhou. Saat saya membuka pintu, Anda dapat membuka pintunya. Feng Hao memikirkannya dan secara kasar dapat menebak bahwa apa yang disebut gerbang pembukaan mungkin membuka jalan menuju dua alam. Ayo pergi, jika kamu tidak bisa melepaskan orang-orang dari sekte dewa bela diri ini, aku akan dengan enggan merawat mereka. Lord Lin Zhou tersenyum. Dia tahu siapa yang berpergian bersama Lin Zhou, dan dia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak akan pergi untuk saat ini. Itu bagus. Feng Hao tersenyum. Di luar dunia Win Universe, Niyuan menatap kosong ke tempat di mana dunia Feng Hao dan Lin Zhou menghilang. Hatinya sedang kesurupan. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Hao cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa hubungan Feng Hao dengan penguasa dunia Lin Zhou telah mencapai titik ini. Niyuan tidak bisa tidak merasa bahwa orang dalam ramalan itu tidak hanya memberinya kehidupan baru bagi sekte dewa bela diri, tetapi juga memberinya kehidupan baru. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi fluktuasi samar antara langit dan bumi. Kemudian, sosok Feng Hao dan penguasa Lin Zhou muncul kembali. Penguasa Lin Zhou segera membungkuk dan menyapa mereka dengan sikap rendah hati. Oke, sudah waktunya aku pergi. Selain itu, kamu sudah membersihkan sisa-sisa kaisar iblis dengan terlalu teliti. Kamu bisa meninggalkan beberapa untukku. Penguasa Lin Zhou memandang Lin Yu sambil tersenyum, dan sosoknya perlahan naik ke langit. Kamu tahu keberadaan mereka, tapi kamu ingin aku melakukannya. Ini tidak bermoral. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas bahwa bahkan kaisar sia agung pun dapat menemukan jejak sisa-sisa kaisar iblis. Sebagai penguasa Lin Zhou, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Aku ingin menyimpannya sebentar. Tapi karena kamu punya ide sendiri, bersihkan. Setelah penguasa Lin Zhou mengatakan ini, sosoknya benar-benar menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Setelah Ni Yuan melihat penguasa Lin Zhou pergi, pikirannya masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan penguasa dunia ini suatu hari nanti. Dia bisa membanggakan kehormatan ini seumur hidup, tapi Ni Yuan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengklaim bahwa dia telah berbicara dengan penguasa Lin Zhou, tetapi kuncinya adalah siapa yang akan mempercayainya. Tidak ada bukti, yang berarti tidak diperlukan. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Feng Hao menepuk bahu Ni Yuan dengan ringan, lalu mengambil langkah maju. Sosoknya muncul ratusan meter jauhnya, dan kemudian menghilang dari pandangan Ni Yuan. Ni Yuan menatap punggung Feng Hao dengan bingung. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk tidak pernah melupakan orang seperti dewa ini seumur hidup. Setelah Feng Hao berpisah dari Ni Yuan, dia langsung bermeditasi di gua di puncak utama selama satu malam. Dengan menggunakan beberapa pengetahuan yang dia pelajari di bumi, dia ingin melihat apakah dia bisa melahirkan makhluk hidup di alam semesta angin. Karena dia adalah penguasa alam semesta angin, dia dapat sepenuhnya mengubah aliran waktu. Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai cara, termasuk teori evolusi dan teori penciptaan, untuk senantiasa menyimpulkan dan melahirkan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri peradaban. Meskipun makhluk hidup lahir pada periode ini, mereka tidak mampu melahirkan peradaban, dan hanya memiliki tanda-tanda kehidupan. Mereka bukan tipe yang dipikirkan Feng Hao. Mengenai hal ini, Feng Hao hanya bisa menyerah untuk sementara, dan menunggu kesempatan. Keesokan paginya, Feng Hao menemukan Yang Jian dan anjing hitam besar, serta lima ahli grup naga berkumpul di luar guanya. Kaisar Angin Ketika Feng Hao keluar dari gua, Yang Jian dan para ahli dari kelompok naga tanpa sadar membuka mulut mereka. Karena pada saat itu, mereka merasa seolah-olah Kaisar Langit telah turun. Siap untuk kembali, Feng Hao berkata dengan nada serius. Ya, aku bersedia mengikuti di sisi Kaisar Angin. Yang Jian dan yang lainnya dari grup naga berkata dengan serius. Sekarang para ahli dari kelompok naga telah menjadi orang suci fana kelas 1, masing-masing dari mereka seperti pemimpin sekte, dan temperamen mereka seperti makhluk abadi yang terbuang. Dan Yang Jian, yang telah memperoleh pedang berujung tiga, bermata dua, dengan bekas luka di antara alisnya, dan seekor anjing hitam besar di sisinya, persis sama dengan Yang Jian dalam legenda. 3495 Bagi seniman bela diri biasa, dunia Lin Zhou seperti seorang wanita muda berkerudung. Itu sangat menggoda sehingga mereka tidak bisa berhenti. Tempat ini penuh dengan godaan. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, seseorang dapat memperoleh semua yang mereka inginkan. Sebagai anggota grup naga Tiongkok, mereka dengan tegas memilih untuk kembali ke negaranya dalam menghadapi berbagai godaan Lin Zhou. Pasalnya, sebelum mereka bergabung dengan grup naga, mereka sudah memiliki impian wuxia. Dalam hati mereka selalu teringat akan ungkapan, pahlawan yang terhebat adalah untuk negara dan rakyat. Adapun para ahli asing itu, dibawah godaan sumber daya budidaya dan sensasi pertumbuhan kekuatan yang pesat. Mereka tidak sanggup berpisah dengan tanah yang memberi mereka harapan tanpa akhir ini. Bagi mereka, kepergian adalah hal yang jauh dan tidak terjangkau. Namun, sehubungan dengan kepergian Feng Hao, Yang Jian, dan grup naga, para ahli asing ini masih berkumpul di puncak utama untuk mengirim kelompok Feng Hao pergi. Kaisar Angin, ketika kita kembali ke bumi, beritahu pemimpinku bahwa aku mati di Lin Zhou. Lin Zhou adalah dunia impian kita. Beritahu Presiden bahwa aku meninggal di mata air kuning. Selama kurun waktu tersebut, para ahli asing tersebut juga telah mempelajari bahasa Mandarin sambil berkultivasi. Ini karena bahasa Lin Zhou tidak jauh berbeda dengan bahasa Mandarin. Namun, mereka tidak tahu bahwa pemilik tim Lin Zhou juga berasal dari bumi seperti mereka. Feng Hao tersenyum dan berkata, Selama kalian tidak kembali, mereka akan mengira kalian sudah mati. Lin Zhou bukannya tidak senang karena orang-orang ini memilih untuk tetap tinggal. Sejak awal, dia hanya ingin mengasuh Yang Jian dan anjing langit melolongnya. Ini karena energi yang tersegel di tubuh Yang Jian sangat kuat. Sekarang, Yang Jian hanya menyerap kurang dari setengahnya dan telah menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Bahkan di bumi, dia bisa menyapu bersih semua musuhnya. Maukah kamu datang lagi jika ada kesempatan? Pada saat ini, pemimpin Sekte Dewa Beladiri, Niyuan, juga muncul di puncak utama. Adegan kemarin membuat Niyuan semakin memuja Feng Hao. Oleh karena itu, ia justru merasakan kengganan yang kuat di dalam hatinya. Feng Hao memperhatikan ada yang salah dengan tatapan Niyuan, menyebabkan dia merinding. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Feng Hao membawa Yang Jian dan anggota grup naga dan perlahan-lahan naik ke langit, seolah-olah mereka sedang naik menuju keabadian. Mata para ahli asing menjadi sedikit merah. Mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan. Rasanya seperti mereka sepakat untuk menjadi pecundang yang malang bersama-sama, tetapi Feng Hao dan yang lainnya diam-diam menjadi yang terkaya. Tuan Lin Zhou berdiri di puncak gunung tertentu di Sekte Dewa Beladiri, dan dia menyaksikan Feng Hao, Yang Jian, anjing hitam besar, dan lima anggota grup naga meninggalkan Lin Zhou. Tatapannya kemudian menembus awan dan bintang, dan dia melihat gerbang ruang waktu di langit berbintang yang luas. Jalan kuno langit berbintang adalah jalan kuno yang akan muncul selama dunia masih ada. Itu menghubungkan semua dunia di alam semesta. Feng Hao sekarang secara kasar mengetahui bahwa dia, hitam kecil, dan bola kecil telah datang ke bumi karena mereka secara keliru memasuki jalur langit berbintang kuno dan secara kebetulan datang ke bumi. Sekarang dunia Lin Zhou terhubung ke bumi, jalan langit berbintang kuno memiliki bayangan dan garis besar bumi. Feng Hao membawa Yang Jian dan yang lainnya ke bumi melalui jalur langit berbintang kuno. Bumi, Tiongkok Lebih dari tujuh bulan telah berlalu sejak Feng Hao memimpin sekelompok elit yang dipilih dari berbagai negara ke negeri kabut. Tujuh bulan sudah cukup untuk banyak hal terjadi di bumi setelah Kiroh telah pulih. Dan bagi China yang dikenal sebagai maniak konstruksi, dalam tujuh bulan ini, segala macam bangunan yang bisa disebut keajaiban dunia didirikan di tanah China. Keajaiban dunia ini semuanya dibangun oleh para penggarap dan insinyur Tiongkok. Mereka berada di setiap dojo, seperti adegan di acara TV Sian Sia. Benturan negara-negara kuno dan peradaban modern telah lama menjadi pemandangan perkotaan Sian Sia modern. Orang-orang biasa juga mulai berkultivasi, dan para kultivator ditempatkan di semua sekolah untuk secara sistematis mengajarkan teknik kultivasi. Kultivasi Resmi Tiongkok Saat ini, Tiongkok telah menjadi era di mana semua orang berkultivasi. Tentu saja, budidaya juga membutuhkan sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu, meskipun semua orang berkultivasi, tidak semua orang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik mutlak yang dikagumi orang lain. Mereka yang berasal dari keluarga kaya secara alami selangkah lebih maju dari yang lain, tapi bagaimanapun juga, semuanya tetap sama. Masyarakat tetap harus bekerja dan mencari uang, karena hanya dengan mendapatkan uang barulah mereka dapat menukar sumber daya budidaya. Memiliki kekuatan yang sama tidak berarti seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota. Ada juga para penggarap hebat dari pemerintah yang mengawasi segalanya. Setelah tujuh bulan bertransformasi, Dojo Gunung Salju Naga Giyok telah lama menjadi Dojo nomor satu di dunia. Di bawah pengawasan penguasa surga purba dan keluarga Dewa Asura Prometheus, mereka telah menerima ratusan tantangan, menggunakan kekuatan absolut mereka untuk memberi tahu semua kekuatan budidaya di dunia bahwa Dojo Gunung Salju Naga Giyok tidak ada duanya. Di Dojo, penguasa surga purba merasa seperti dia telah kembali ke masa di pengadilan surgawi, di mana tidak ada apapun selain kultivasi. Setelah perbaikan terus-menerus selama periode waktu ini, Dojo juga menjadi lebih dekat dengan pengadilan surgawi kuno yang legendaris. Semua istana, pavilion, dan bahkan gunung kini melayang di udara, tetapi dengan teknik jarum, orang luar tidak dapat melihatnya. Tentu saja, Prometheus dan orang tuanya telah berkontribusi pada transformasi Dojo menjadi seperti ini. Karena penguasa langit purba mengira bahwa formasi kuno pengadilan surgawi sudah sangat kuat, namun Dewa Asura adalah ras yang dapat melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa untuk datang ke sini. Formasi mereka jelas lebih unggul. Lalu, ada Dojo, Dojo yang tidak kalah dengan pengadilan surgawi. Liu Xiaofi dan Xia Silan mengertakkan gigi karena marah karena bola kecil dan hitam kecil bercampur dengan berbagai wanita cantik setiap hari. Jika bukan karena bola kecil dan hitam kecil bukan manusia, mereka pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Tapi, setiap kali mereka melihat Little Ball dan Little Black, kerinduan mereka pada Feng Hao akan memudar. Pada saat ini, jauh di tengah samudera Pasifik, pusaran hitam tiba-tiba muncul di langit. Setelah pusaran terbentuk, gas hitam berputar di sekitarnya, dan raungan samar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar darinya. Pada saat yang sama, satelit Watchman yang diciptakan oleh aliansi berbagai negara segera mengirimkan dampak kejadian di atas samudera Pasifik ke pusat komando pangkalan militer berbagai negara. Penjaga tingkat lanjut bahkan merencanakan tingkat energi pusaran tersebut, termasuk lokasi hubungan pusaran tersebut dengan langit berbintang alam semesta. Dahulu, di antara miliaran galaksi, orang berspekulasi apakah ada kehidupan di dalamnya. Baru setelah lahirnya penjaga, orang-orang menyadari bahwa ada banyak sekali planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Pusaran yang muncul di bumi ini mulai sering muncul empat bulan setelah Feng Hao pergi, dan kebanyakan berasal dari planet dengan kehidupan di galaksi besar, tapi semua bentuk kehidupan ini adalah binatang buas. Mengaum Cakar binatang besar terbentang dari pusaran hitam, seolah ingin merobek langit di atas samudera Pasifik. Tapi di saat berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit, seperti bilah langit dan bumi, dan langsung memotong cakar binatang besar itu menjadi dua. Mengaum Gelombang Binatang raksasa di pusaran hitam itu melolong kesakitan, dan pusaran itu bergetar hebat sebelum perlahan menghilang. 3.496 Saat pusaran hitam muncul, bumi seolah-olah akan menghadapi akhir dunia lagi. Namun keberadaan di pusaran tersebut hanya merentangkan satu cakarnya sebelum dipotong oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Kemudian, ia langsung gemetar ketakutan. Ia bahkan tidak memilih untuk turun. Para petinggi dari berbagai negara terkejut dan penasaran dari mana kekuatan itu berasal. Sebenarnya itu sangat kuat. Pada saat ini, di atas tempat pusaran hitam awalnya muncul, tujuh pemuda perlahan turun dari langit di atas awan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Itu Yang Jian dan Xiao Tian Kuan, kan? Orang-orang hanya memperhatikan benda-benda yang familiar, seperti Yang Jian, yang memegang pedang berujung tiga dan bermata dua dan memiliki tanda vertikal di antara alisnya. Apakah di air lang sen, Yang Jian yang semua orang kenal? Ada pun yang lainnya, mereka semua memiliki rambut sebahu dan bukan laki-laki atau perempuan. Para petinggi dari berbagai negara yang menyaksikan semuanya tidak mengenali mereka. Namun kenyataannya, mereka adalah Feng Hao, Yang Jian, dan anggota tim naga dari Huaxia yang kembali dari dunia Linzhou. Kepala Biro, mengapa orang itu sangat mirip dengan Feng Hao, dan Long Bu Fan dan yang lainnya? Wajah Feng Hao dan yang lainnya muncul di layar lebar di pusat komando pangkalan militer Huaxia. Namun, resolusinya tidak tinggi, dan hanya beberapa garis besar saja yang terlihat. Setelah mendengar apa yang dikatakan jenderal militer, wajah Feng Hao, Yang Jian, dan anggota tim naga muncul di benak kepala Biro. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan dia tidak dapat mengingat wajah mereka, tetapi garis luarnya tampak sedikit mirip. Jika rambutnya dipotong pendek, akan lebih mudah untuk mengenalinya. Namun, yang mengejutkan kepala Biro adalah ada 97 orang yang mengikuti Feng Hao ke negeri kabut. Sekarang, hanya Feng Hao, Yang Jian, dan lima anggota tim naga yang kembali. Ini agak terlalu konyol. Mungkinkah orang asing yang kuat itu semuanya mati di dunia kabut? Pada saat yang sama, para petinggi negara lain juga mengenali identitas Feng Hao dan yang lainnya. Saat ini, wajah para petinggi dari berbagai negara berubah menjadi hijau. Karena, lebih dari 90 orang memasuki negeri kabut di wilayah Huaxia, namun pada akhirnya, hanya Feng Hao dan sisanya dari Huaxia yang kembali. Tak satupun elit yang dipilih oleh negaranya ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Hubungi Huaxia segera. Kami meminta untuk bertemu Feng Hao. Hubungi ke Kaisaran Huaxia. Dan pada saat yang sama, mulai jadwal kunjungan. Politisi tingkat tinggi di negara lain mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Huaxia untuk menyelidiki masalah ini. Itu terlalu mengerikan. Para pemain elit yang diutus seharusnya berlaga di Liga, namun pada akhirnya hanya pemain Tiongkok yang kembali tanpa mengalami kekalahan. Ini tidak bisa diterima. Feng Hao memimpin Yang Jian dan lima anggota grup naga lainnya untuk mendarat dan berpisah. Kelima anggota grup naga mengikuti instruksi Feng Hao dan terbang langsung ke ibu kota untuk menemui para pemimpin grup naga dan petinggi Huaxia. Sementara itu, Feng Hao membawa Yang Jian dan Celestial Haun ke Gunung Salju Naga Giyok. Pada saat yang sama, kekosongan di atas puncak Kaisar Langit Gunung Tai bergetar, dan seorang pemuda berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah Pu Jie dari Retret Shuro, mantan penguasa Shuro. Setelah menghilang selama setengah tahun, akhirnya aku kembali. Saya ingin melihat seberapa besar kemajuan yang Anda capai dalam setengah tahun ini. Lagi pula, Raja ini, sudah berada pada tahap supremasi. Aku tak terkalahkan. Mata Pu Jie bersinar karena keinginan untuk bertarung. Meskipun dia telah bersekutu dengan Feng Hao, itu tidak menghentikannya dari tekat untuk mengalahkan Feng Hao. Pu Jie melakukan perjalanan melalui kehampaan dan langsung menuju ke Gunung Salju Naga Giyok. Formasi susunan pelindung Gunung Salju Naga Giyok telah berubah. Setidaknya, Feng Hao merasa itu sangat asing. Itu mungkin bukan formasi susunan asli bumi, dan sepertinya bukan formasi susunan yang bisa dimainkan oleh Raja Iblis Banteng atau Sun Wukong. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Feng Hao adalah susunan abadi pengadilan surgawi dan metode para dewa surah. Karena Gunung Salju Naga Giyok hanya memiliki orang-orang dari kekuatan utama. Tentu saja, ras api ilahi di belakang Yan Qi dan yang lainnya tidak masuk hitungan. Bagaimanapun, Feng Hao tidak berpikir bahwa mereka bisa bermain dengan formasi susunan yang begitu kuat. Setidaknya, tidak mudah bagi seorang Mortal Sein untuk masuk ke dalamnya. Namun, Feng Hao tersenyum tipis dan melangkah maju. Mengetukkan jarinya pada permukaan susunan sihir, riak muncul di kehampaan saat Feng Hao memasuki susunan sihir. Yang Jian dan anjing surgawi mengikutinya. Kemudian, susunan pelindung ditutup. Setelah itu, apakah itu Feng Hao, Yang Jian, atau anjing hitam besar, mereka semua berdiri di platform bundar di tepi tebing dan memandangi istana-istana yang mengambang di puncak gunung. Itu seperti pengadilan surgawi di film dan drama TV, dan mereka langsung terkejut. Bukan karena Feng Hao belum pernah melihat ini sebelumnya, tapi dia tidak menyangka dojo gunung Salju Naga Giyok akan dibangun seperti pengadilan surgawi. Jika susunannya diaktifkan sepenuhnya, itu pasti akan menjadi fokus seluruh dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, sosok-sosok itu berubah menjadi pelangi dan mendarat di platform bundar. Mereka adalah kenalan lama yang merasakan aura Feng Hao. Penguasa langit purba, Kilin api, Yan Qi, Prometheus dan orang tuanya, Sun Wukong, Gu Sukin, Raja Iblis Banteng, Bola Kecil, Hitam Kecil, Sekelompok Besar Orang Telah Tiba. Tentu saja, Xia Silan, Liu Xiaofei, dan Xiaolei semuanya adalah manusia. Rana budidaya mereka saat ini belum mencapai tahap transformasi pelangi, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar istana terapung. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Orang yang familiar dengan suara yang familiar. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Lama tidak bertemu, Dojo, menjadi semakin megah, kata Feng Hao sambil tersenyum. Ini semua berkat orang tuaku dan penguasa surga purba. Prometheus berjalan ke depan, mengedipkan mata birunya, dan dengan penuh kasih sayang memegang lengan Feng Hao. Adegan ini menyebabkan sekelompok orang yang bergegas menyambut Feng Hao terbatuk ringan, sedikit canggung. Hanya orang tua Prometheus yang melihat pemandangan ini dengan puas dan berkata dengan serius, tentu saja kita harus membangun rumah menantu kita dengan standar tertinggi. Terlebih lagi, pemulihan Kiroh Bumi sangat menakutkan, itu lebih dari cukup untuk mendukung istana terapung yang lebih baik. Mendengar ini, Feng Hao merasakan sakit kepala. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan Prometheus seumur hidup ini. Dia ternoda oleh karma Prometheus, dan sekarang tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Yang Jian Kemudian, penguasa surga purba mengalihkan perhatiannya ke Yang Jian. Ketika dia melihat Yang Jian memegang pedang berujung tiga dan bermata dua, mata surgawi didahinya, dan budidayanya tidak lemah. Pada saat itu, penguasa surga purba terkejut. Ini karena ketika Feng Hao pertama kali membawa Yang Jian ke Dojo, dia menyangkal bahwa Yang Jian adalah dewa erlang dari pengadilan surgawi. Dia merasa bahwa Yang Jian, yang telah dibuang ke dunia fana oleh Celestial Tirk, seharusnya tidak memiliki tubuh fana. Tapi sekarang, Yang Jian tampak persis seperti dewa perang nomor satu di alam surgawi. Pedang berujung tiga dan bermata dua itu tidak mungkin salah, kan? Menguasai 3497 Kamu benar-benar Yang Jian. Kalau begitu, aku tidak bisa menjadi tuanmu. Kalau tidak, ketika tuan yang sempurna Yu Ding turun dan melihatmu menganggapku sebagai tuanmu, bukankah kita akan bertengkar hebat? Penguasa surga purba tersenyum. Sekarang dewa perang alam surgawi telah kembali dan mengikuti Feng Hao, dia semakin merasa bahwa Feng Hao akan menjadi penguasa takdir terakhir. Yang Jian memandang penguasa surga purba dengan serius dan membungkuk. Bahkan jika aku adalah Yang Jian dari istana surgawi di kehidupanku sebelumnya, setelah reinkarnasi. Aku telah memotong masa laluku. Kamu adalah tuanku, meskipun hanya sehari, aku akan menjadi tuanmu seumur hidup. Aturan tidak bisa dilanggar. Pada akhirnya, penguasa surga purba tidak setuju untuk menjadi guru Yang Jian. Dia tersenyum pahit. Sebenarnya, kamu harus tahu bahwa gurumu di kehidupanmu sebelumnya, guru sempurna Yu Ding, adalah muridku. Ekspresi Yang Jian sedikit berubah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Ternyata penguasa surga purba tidak mau menjadi guru Yang Jian karena dia sudah menjadi guru besar Yang Jian. Jika Yang Jian benar-benar memanggil guru surga purba, bukankah guru sempurna Yu Ding harus memanggil mantan muridnya sebagai saudara junior ketika dia muncul di masa depan? Menurut sistem pengadilan langit, hal ini bertentangan dengan Dao Surgawi dan akan dikritik oleh para makhluk abadi. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Meskipun Yang Jian telah memulihkan sebagian dari kultifasinya, dia tidak memiliki ingatan apapun tentang kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, dia jelas tidak terlalu paham dengan mitos dan legenda Tao. Setelah mengobrol sebentar di gerbang gunung, Feng Hao membiarkan semua orang menjalankan urusannya masing-masing sementara dia membawa Xiao Qiu-Qiu dan Xiao Hei ke istana yang melayang di udara. Xia Silan, Little Lei, Liu Xiaofei, Zhang Yi, dan yang lainnya berkultifasi di istana ini. Kultifasi itu membosankan, dan para gadis sudah terbiasa dengan kehidupan modern. Dengan Feng Hao dalam pikiran mereka, sulit bagi mereka untuk mengabdikan diri pada kultifasi. Untungnya, Gunung Saljunaga Giyok telah membangun basis komunikasi yang kuat, dan seluruh dojo tercakup dalam jaringan. Para gadis juga dapat menggunakan tablet dan ponsel mereka untuk menelusuri video tertentu di waktu luang mereka dan memberikan suka kepada Raja Iblis Banteng yang sedang merekrut murid di seluruh dunia. Tapi sekarang, Xia Silan, Liu Xiaofei, dan yang lainnya tidak tahu bahwa Feng Hao telah kembali. Mereka berbaring di depan pagar menara di Pulau Terapung, tangan menopang kepala, memandang ke awan. Dalam keadaan linglung. Mengapa orang itu terlihat seperti Feng Hao? Xia Silan, yang memiliki penampilan yang sama dengan istri Feng Hao, King Wu, tiba-tiba melihat seorang pria melayang menuju istana tempat mereka berada. Jantungnya mulai berdebar kencang. Kamu pasti melihat sesuatu. Joan of Arc. Ah tidak, itu pasti Xiaolei. Ketika dia mengira Xia Silan sedang melihat sesuatu, dia secara tidak sengaja meliriknya dan berdiri dengan gembira. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping serta wajah yang cantik. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ekspresi dan reaksi Xiaolei membuat Liu Xiaofei, Zhang Yi, dan yang lainnya mengikuti pandangan Xiaolei. Ah! Liu Xiaofei berseru, dan Zhang Yi juga terlihat tidak percaya. Karena Xia Silan tidak salah melihat sekarang. Bukankah pria tampan yang melayang di luar menara adalah Feng Hao yang mereka pikirkan siang dan malam? Namun, setelah gadis-gadis itu memastikan bahwa Feng Hao telah kembali, mata mereka menjadi merah, dan kemudian mereka semua mulai menangis terseduh-seduh. Apa yang salah? Bukankah bagus kalau aku kembali? Feng Hao memandangi gadis-gadis itu sambil tersenyum. Untuk sesaat, dia merasa seperti telah kembali ke dunia tanpa batas. Istana di sini, serta riasan Xia Silan, Xiaolei, dan Liu Xiaofei, terlalu mirip dengan King Wu, Joan of Arc, dan Le Xin. Begitu Feng Hao memasuki menara, gadis-gadis itu bergegas menghampirinya. Bahkan Zhang Yi tersipu dan bersandar di bahu Feng Hao. Uhuk-uhuk. Saat ini, batuk ringan datang dari luar menara. Feng Hao dan para gadis menoleh dan melihat Prometheus bermata biru menatap mereka dengan marah. Ketika Feng Hao melihat Prometheus, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Orang tua yang menyuruhmu pergi ke negeri kabut ada di sini untuk mencarimu lagi. Setelah mengatakan ini, Prometheus berbalik dan terbang langsung keluar dari menara istana seolah sedang merajuk. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Setelah memberitahu gadis-gadis itu, dia terbang menuju gerbang gunung. Feng Hao tidak menyangka bahwa begitu dia kembali ke Dojo, komandan lama para petinggi Tiongkok akan mengikutinya. Sepertinya lain kali aku kembali, aku harus licik. Di platform bundar Dojo, Feng Hao bertemu dengan komandan lama para petinggi Tiongkok. Komandan tua itu mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, kali ini, kamu menimbulkan keributan besar ketika kamu kembali. Hanya satu gerakan dan kamu sangat menakuti makhluk hidup di seluruh dunia sehingga mereka tidak berani turun. He he, kali ini, aku di sini terutama untuk memberitahumu sesuatu. Apakah kamu setuju atau tidak, itu terserah kamu. Feng Hao mengerutkan kening. Dia berpikir ada sesuatu yang membutuhkan bantuannya lagi, jadi dia merasa sedikit tidak bahagia. Dia telah membuat Longbufan dan yang lainnya dari kelompok naga Tiongkok menjadi eksistensi yang sebanding dengan dewa. Jika dia masih harus melakukan segalanya, apa gunanya membina pusat kekuatan grup naga? Berbicara, Feng Hao berkata dengan lembut. Komandan tua itu secara alami dapat melihat ketidakpuasan di hati Feng Hao, jadi dia menjelaskan, pertama-tama, atas nama Tiongkok, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Tiongkok. Longbufan dan yang lainnya telah berkembang melampaui kita imajinasiku, jadi, pasti ada beberapa hal yang aku tidak akan menyusahkanmu. Namun, kali ini, para petinggi dari berbagai negara telah meminta untuk bertemu denganmu, untuk membahas situasi para pahlawan yang dikirim oleh negara mereka. Setelah mendengar itu, ekspresi Feng Hao menjadi lebih lembut. Mengingat permintaan pembangkit tenaga listrik dari berbagai negara sebelum dia meninggalkan dunia Linzou, Feng Hao berkata, dalam tiga hari, saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menemui mereka. Ekspresi komandan tua itu tampak senang saat dia mengangguk. Fakta bahwa para petinggi dari berbagai negara telah berkumpul di Tiongkok berarti bahwa pengaruh Tiongkok telah mencapai puncaknya. Dia tahu itu semua karena pria di depannya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sebelum komandan tua itu pergi, dia mau tidak mau melihat lagi ke dojo gunung salju naga giok dan berkata sambil tersenyum masam, kamu sedang membangun alam abadi. Aku ingin tahu apakah aku bisa datang dan menghirup ki abadi setelah aku pensiun. Itu bukan masalah, Feng Hao tersenyum. Komandan tua itu mengangguk ke arah Feng Hao dan meninggalkan dojo gunung salju naga giok. Karena para petinggi dari berbagai negara ingin bertemu denganku, mari gunakan kesempatan ini untuk membentuk aliansi bumi. Bersama-sama, kita akan melawan semua musuh kuat dari dunia luar. Feng Hao bisa saja meminta komandan lama untuk menyampaikan pesan atas namanya, tetapi mengingat bumi tidak hanya menghadapi makhluk dari alam luar, ada juga kaisar iblis yang kuat di kedalaman alam semesta. Oleh karena itu, semua negara di muka bumi harus bersatu untuk meraih pintu kehidupan dalam situasi tanpa harapan. 3498 Feng Hao memutuskan untuk berangkat ke ibu kota kekaisaran dalam waktu tiga hari. Oleh karena itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam dua hari terakhir berjalan-jalan di sekitar dojo yang tampak seperti pengadilan surgawi dengan rambut acak-acakan dan jubah putih panjangnya, menyerupai kaisar surgawi yang sedang memeriksa istananya. Sia Silan dan gadis-gadis lainnya akhirnya terbebas dari pengawasan Prometheus dan bisa bergerak bebas di dojo. Namun, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama Feng Hao, dan Feng Hao tidak berdaya tentang hal itu. Adapun menolak, gadis-gadis itu tampak seperti istrinya, jadi Feng Hao tidak bisa menolak mereka. Dia hanya bisa menemani mereka di dojo selama dua hari untuk menyaksikan awan berlalu dan matahari terbit dan terbenam. Pada saat yang sama, mereka menggunakan waktu luang mereka yang singkat untuk berbelanja di mal di luar. Karena kebangkitan rohki, sejumlah besar orang telah menjadi petani, sehingga harga barang meroket, dan biaya tenaga kerja mencapai tingkat yang mengerikan. Awalnya, tas bermerek biasa berharga 30 hingga 40 ribu yuan, tetapi sekarang harganya meningkat 10 kali lipat. Namun, kenaikan biaya tenaga kerja juga membuat kelompok yang sebelumnya berpenghasilan rendah menjadi kaya. Selama mereka mau bekerja, menjadi kaya bukanlah sebuah impian. Sebagian besar orang kaya telah mengabdikan diri pada budidaya. Mal itu agak sepi, dan gadis-gadis itu tidak lagi antusias seperti biasanya. Terutama kosmetik dan produk perawatan kulit tidak lagi diperlukan setelah budidaya, dan pakaian serta tas bahkan kurang berguna. Pada akhirnya, mereka hanya menyeret Feng Hao untuk makan makanan ringan untuk memuaskan nafsu makan mereka, dan kemudian kembali ke Gunung Salju Naga Giok. Tiga hari berlalu dengan cepat, dan Feng Hao beralih dari keadaan santai ke keadaan sibuk lagi. Sejujurnya, ketika dia tidak sibuk, Feng Hao tidak terbiasa. Sebaliknya, ia merasa cukup puas ketika melakukan sesuatu setiap hari. Kali ini, Feng Hao tidak memilih untuk terbang ke ibu kota kekaisaran, meskipun ada banyak pembudidaya yang telah mewujudkan impian mereka untuk terbang. Namun, ketika wilayah mereka rendah, setiap beberapa kilometer terbang merupakan kerugian besar bagi mereka. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Alasan Feng Hao tidak memilih untuk terbang, adalah karena Prometheus telah membeli supercar, McLaren, dan bersikeras agar Feng Hao membawanya ke ibu kota kekaisaran. Feng Hao berpikir sejenak. Sebagai seseorang dari ras Dewa Asura, Prometheus seharusnya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang berbagai ras di alam luar daripada manusia di bumi. Bukan ide yang buruk untuk mengajaknya ikut. Maka, Feng Hao mengendarai McLaren baru yang dibeli Prometheus di jalan raya. Tentu saja, dia menjadi pusat perhatian sepanjang perjalanan. Supercar tanpa izin di jalan raya tidak diragukan lagi adalah binatang buas. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh deru mesin. Karena dia terbiasa terbang dan kecepatan teleportasi, Feng Hao merasa sangat nyaman dengan suara gemuruh yang dibawa oleh mesin. Hal yang sama juga terjadi pada Prometheus. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu pemarah hingga menghabiskan 10 kali lipat harga mobil sebelumnya untuk membeli preman berjas ini di era kebangkitan energi roh. Tiga jam kemudian, Feng Hao mengendarai supercar itu ke ibu kota Kekaisaran bersama Prometheus dan menghubungi petinggi Huaxia melalui jalur khusus. Ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao telah memasuki ibu kota Kekaisaran, petinggi Huaxia mengeluarkan perintah untuk mengerahkan pasukan di distrik Weixu untuk menyambut Feng Hao. Pada hari ini, karena Feng Hao telah memasuki ibu kota Kekaisaran, seluruh ibu kota Kekaisaran berada dalam suasana yang aneh. Para prajurit di distrik Weixu berbaris dari jarak lebih dari 10 km, sampai ke Aula di pusat ibu kota Kekaisaran. Feng Hao juga mengemudikan supercar tersebut, perlahan melewati tentara yang berbaris seolah-olah dia sedang dalam parade militer. Feng Hao tidak bisa menahan sakit kepala saat melihat adegan ini. Dia ingin tetap bersikap low profile dan memasuki ibu kota Kekaisaran secara diam-diam, tapi sekarang, para petinggi Huaxia telah memberinya perlakuan tertinggi dalam sejarah. Para penonton juga penasaran siapa yang duduk di supercar mahal yang diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh negara itu. Di saat yang sama, para tokoh politik tingkat tinggi yang berkumpul di ibu kota Kekaisaran Huaxia dari berbagai negara dua hari lalu juga segera menuju ke Aula. Mereka gugup dan sedikit bersemangat pada saat yang sama, diam-diam menunggu kedatangan Feng Hao. Ketika McLaren oranya itu berhenti di depan tangga Batu Aula dan pintu mobil terbuka, udara seakan sudah tenang. Feng Hao dan Prometheus keluar dari mobil. Saat ini, mereka menjadi fokus seluruh dunia. Kamera, stasiun televisi, drone, koneksi langsung, dan striamer online di luar barisan semuanya menyiarkan adegan kedatangan Feng Hao di ibu kota Kekaisaran secara langsung di berbagai platform. Lebih dari satu miliar orang di Huaxia melihat pria berambut panjang. Kemudian, para penonton yang tidak mengetahui kebenaran juga menyadari bahwa ini adalah Feng Hao. Feng Hao, yang telah menghilang selama setengah tahun, sekali lagi kembali dengan kejayaan tertinggi dan menikmati perlakuan tertinggi yang dapat diberikan suatu negara. Kalau dipikir-pikir, pria ini telah berdiri di tanah Huaxia sejak awal, bertarung melawan makhluk kuat dari alam luar. Feng Hao sangat berharga. Feng Hao memimpin Prometheus menaiki tangga batu selangkah demi selangkah di bawah bimbingan para penjaga kehormatan. Menghadapi kerumunan orang di luar barisan, ada banyak petani di antara mereka. Feng Hao melambaikan tangannya. Dalam sekejap, kerumunan itu heboh. Feng Hao. Feng Hao. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Mereka bingung. Mereka terdiam karena melihat pria seperti dewa ini dari jarak yang begitu dekat. Mereka bukan penggemar idola. Itu murni karena mereka percaya pada seseorang. Mereka terkejut dengan perbuatannya, memujanya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang seperti itu. Feng Hao sangat tersentuh. Berkali-kali dia bertanya, mengapa dia melindungi tanah ini. Sekarang dia mengerti bahwa itu bukan hanya karena dia mencintai tanah ini, tetapi yang lebih penting. Dia mencintai orang-orang Huaxia. Dia ingin mereka hidup selamanya di dunia ini, dan dia berharap orang-orang di negara ini akan menjadi seperti naga dewa dari sembilan surga. Kepala suku Huaxia yang lama menyambut mereka seolah-olah mereka adalah teman lama. Kemudian, dia mengundang Feng Hao dan Prometheus masuk. Di ruang pertemuan di aula, ketika pintu dibuka oleh seorang tentara berjas dan sarung tangan putih, Feng Hao, Prometheus, dan pejabat Huaxia lainnya masuk. Pada saat ini, ruang konferensi yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Suara mendesing. Kemudian, lebih dari 400 orang dengan warna kulit berbeda dalam pakaian formal berdiri dan menatap Feng Hao dengan mata menyala. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka-mereka bertemu dengan pria yang dapat mengguncang dunia. Selain penampilannya yang tampan, ia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Tapi semua orang tahu bahwa inilah orang yang memimpin pengikutnya untuk menjaga bumi dan menghentikan invasi peradaban luar bumi yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Angin, 3499 Dengan senyum tipis di wajahnya, Feng Hao duduk di sofa kosong. Hanya ketika Feng Hao duduk barulah para politisi tingkat tinggi dari berbagai negara berani duduk. Mereka memandang Feng Hao dengan gugup dan khawatir. Adapun wanita bermata biru yang datang bersama Feng Hao, mereka terkejut dan mau tidak mau merasakan rasa pemujaan terhadap Feng Hao. Tentu saja mereka tahu siapa Prometheus. Ini adalah kekuatan super para dewa Asura dari alam luar. Dia berasal dari garis keturunan yang sama dengan master retret Asura Huaxia. Kita harus tahu, di dunia saat ini, selain retret Asura Feng Hao, itu adalah yang paling kuat. Dengan kata lain, Feng Hao secara tidak sengaja membuat seorang wanita protos jatuh cinta padanya. Menurut Intelijen, wanita ini adalah Dewi Raja Dewa Asura. Angin, Kaisar Angin, kami datang ke sini kali ini untuk meminta Huaxia mengadakan pertemuan puncak ini. Tujuan kami adalah mencari tahu dari Anda apakah pembangkit tenaga listrik dari berbagai negara yang mengikuti Anda ke negeri kabut setengah tahun yang lalu telah meninggal. Politisi tingkat tinggi Merica berbicara dalam bahasa asing dengan fasih. Penerjemah di samping menerjemahkan ke dalam headset. Feng Hao tidak memilih untuk berkomunikasi dalam bahasa asing. Dia berkata, jika aku memberitahumu bahwa mereka masih hidup, kamu pasti akan sangat bahagia. Namun jika aku memberitahumu bahwa mereka tidak ingin kembali ke bumi, maka kamu pasti akan sangat kecewa dan marah. Kan? Usai mendengarkan penerjemahnya, para politisi dari berbagai negara tertegun sejenak. Kemudian, mereka mulai saling berbisik. Beberapa politisi bahkan lebih marah lagi. Mereka berkata bahwa mereka akan mengirimkan pasukan ke negeri kabut untuk menangkap semua pengkhianat dan mengeksekusi mereka. Feng Hao melihat berbagai ekspresi mereka. Ekspresinya sangat tenang. Dia bisa dengan mudah mengatakan, mereka semua mati. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Selain itu, ini juga merupakan permintaan dari pembangkit tenaga listrik tersebut kepada Feng Hao. Namun dia tidak ingin menyembunyikan masalah ini karena dia sangat yakin bahwa ketika bumi benar-benar membutuhkan mereka, mereka akan kembali. Ketika Feng Hao melihat politisi dari berbagai negara memerah karena marah, dia mengangkat tangan kanannya ke udara. Seketika, semua orang terdiam. Mereka tidak kembali karena ingin mengejar kemungkinan yang lebih besar. Saat bumi membutuhkannya, mereka akan kembali. Setelah mengatakan ini, Feng Hao mengamati kerumunan, dan menemukan bahwa ekspresi wajah orang banyak memang menjadi jauh lebih baik. Ekspresinya melembut. Berapa tingkat kultivasi mereka saat ini? Dibandingkan denganmu, apa bedanya? Seseorang bertanya. Feng Hao tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Pertanyaan ini sangat menarik. Tampaknya agak tidak masuk akal, tetapi dapat dilihat bahwa para petinggi di negara-negara ini benar-benar berharap bahwa pembangkit tenaga listrik yang mereka pilih akan sekuat dia. Tapi apakah ini mungkin? Mereka sangat kuat. Mereka bisa terbang ke sembilan surga dan menjelajahi kekosongan besar, kata Feng Hao lembut. Hua. Setelah mendengar terjemahannya, berbagai pejabat langsung mengungkapkan ekspresi ekstasi. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Hanya dalam waktu setengah tahun, sudah berkembang sedemikian rupa. Negeri kabut bagaikan tanah suci. Banyak politisi tingkat tinggi yang mau tidak mau mempunyai rencana di negeri kabut. Jika bukan karena negeri kabut hanya muncul di wilayah Huaxia, mereka pasti sudah menempatkan pasukan di sana sejak lama. Tapi kamu belum bilang, apa perbedaan antara mereka dan kamu? Politisi tingkat tinggi itu terus bertanya. Jelas sekali, dia sangat prihatin dengan pertanyaan ini. Feng Hao melirik politisi tingkat tinggi itu dan terkekeh. Tidak perlu mempedulikan hal ini. Jika kita benar-benar ingin membandingkan perbedaannya, ini tentang perbedaan antara sebutir pasir dan lautan luas. Terkesiap. Apa? Ya Tuhan. Mata para politisi berbagai negara nyaris melotot. Perbedaannya sebenarnya sangat besar. Mereka seperti terong yang kempes. Antisipasi dan semangat mereka seketika padam seolah disiram air dingin. Dari awal hingga akhir, para petinggi Huaxia tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menyaksikan semuanya sambil tersenyum. Lima anggota tim naga yang mengikuti Feng Hao ke negeri kabut telah diuji dan menemukan bahwa kekuatan tempur mereka telah lama melampaui nilai yang ditetapkan sistem. Mereka sebanding dengan tokoh mitos. Ini berarti pemerintah Huaxia juga memiliki pembangkit tenaga listrik yang dapat dikerahkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata teknologi. Huaxia sangat puas dengan ini. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Feng Hao karena telah merawat mereka. Tidak berlebihan jika memanggilnya Dewa Huaxia. Saat ini, makhluk-makhluk dari alam luar sering turun. Setiap negara berada dalam kondisi persiapan perang. Meskipun kita dapat melawan mereka untuk saat ini, dari situasi perkembangan saat ini, makhluk-makhluk dari alam luar yang datang masing-masing lebih kuat. Dari yang terakhir, pada saat bumi masih bisa bertahan, apakah ada yang ingin mengatakan sesuatu? Pejabat senior lama Huaxia hanya menyebutkan topik ini sekarang. Dia segera tepat sasaran. Feng Hao tersenyum. Sepertinya para petinggi Huaxia juga sudah memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Jadi, sekarang, dia hanya perlu mendengarkan dengan tenang. Setiap negara saat ini mengekstraksi gen makhluk luar angkasa ini untuk mengembangkan senjata berteknologi tinggi yang memiliki efek ajaib terhadap makhluk luar angkasa ini. Saya yakin negara manapun yang didatangi makhluk luar angkasa ini akan bertanggung jawab atas negara tersebut. Jika diperlukan bala bantuan, maka negara kita akan memobilisasi, dan negara akan bertanggung jawab atas biayanya. Seorang tokoh politik tingkat tinggi berkata, dan banyak tokoh politik tingkat tinggi segera mengangguk. Ini karena tempat turunnya makhluk dari alam luar adalah Huaxia, Merica, dan negara E. Termasuk beberapa lautan. Hanya negara-negara kecil itu yang belum terurus. Tentu saja mereka senang melakukannya. Dan yang mengutarakan pendapat ini adalah sebuah negara kecil. Feng Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Dia menyelap pendapat yang diungkapkan oleh politisi masing-masing negara dan berkata dengan tegas, bumi harus membentuk aliansi. Kita harus mengumpulkan para elit di setiap negara dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem aliansi. Mereka akan dibagi menjadi dua kubu, penggarap dan peneliti, dan akan dibagi menjadi departemen tempur dan logistik. Setiap negara perlu menyediakan semua jenis pengeluaran selain yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Semua sumber daya akan diinvestasikan ke dalam pembentukan dan pengembangan aliansi. Apa? Tidak, ini tidak mungkin. Bukankah ini setara dengan membiarkan seluruh dunia bersama-sama membangun negara baru dan memberikan sumber daya terbaik serta seluruh kekuatan untuk negara ini? Aliansi ini layak dilakukan, tetapi jika Merica adalah pemimpin aliansi, kami mendukung. Sial. Sekelompok orang hampir mulai berkelahi di ruang konferensi. Remis yang disetujui negara-negara besar adalah menjadi pemimpin aliansi, yang merupakan penguasa negara baru. Yang menentangnya adalah beberapa negara kecil karena hal ini tidak ada gunanya bagi mereka. Sebaliknya, mereka harus terus mengeluarkan uang untuk itu. Kerugian besar. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Aliansi ini disebut Jiwa Naga. Di sini, saya menyarankan agar 12 negara teratas di dunia memilih orang-orang terkemuka untuk menjadi anggota Dewan Jiwa Naga. Kemudian, dari antara anggota Dewan, satu orang akan dipilih menjadi naga pertama. Penguasa, Jiwa Naga. Markas besar aliansi akan didirikan di tanah baru Tiongkok. Apakah Anda keberatan? Kata-kata Feng Hao membuat mata kepala suku Huaxia tua berbinar. Adapun politisi lainnya, mereka seperti balon yang kempes. 3.500. Bisakah kita menolak? Beberapa eselon atas di negara-negara kecil tersenyum kaku ketika mereka memandang Feng Hao. Mereka benar-benar tidak berani mengambil keputusan atas tugas tanpa pamri seperti itu. Jika tidak, mereka akan mengecewakan rakyat negaranya. Feng Hao memandang para petinggi negara-negara kecil yang tidak ingin membentuk aliansi dan berkata dengan suara serius, ini bukan masalah apakah Anda mau atau tidak. Apakah planet biru ini dapat terus ada? Apakah Anda bisa terus menjadi penguasa planet ini? Tergantung keputusanmu hari ini. Ini. Kata-kata Feng Hao menyebabkan semua politisi tingkat tinggi yang hadir terdiam. Wajah mereka dipenuhi perjuangan. Bumi adalah rumah bersama umat manusia, dan sebagai anggotanya, setiap orang harus menyumbangkan kekuatan mereka. Karena jika bumi hilang maka tidak ada yang tersisa. Peradaban manusia mungkin juga akan hilang sama sekali dalam sungai panjang sejarah. Atas nama negara kita, saya setuju untuk membentuk aliansi Jiwanaga. Apakah mirip dengan, A Fengers di film? Seorang pejabat tingkat tinggi di sebuah negara kecil menghubungi pengambil keputusan di negaranya dan menyetujuinya setelah menerima balasan. Feng Hao memandang perwakilan tingkat tinggi dari negara kecil itu dan tahu bahwa itu adalah negara yang selalu berhubungan baik dengan Huaxia. Menanggapi analogi yang terakhir, Feng Hao menganggup dan berkata, Itu benar. Kami juga setuju. Setuju. Dengan seseorang yang memimpin, perwakilan tingkat tinggi dari negara lain juga menyatakan dukungan mereka untuk pembentukan aliansi Jiwanaga setelah mendapat persetujuan. Mereka juga sepakat bahwa Huaxia akan menjadi raja naga pertama dari aliansi Jiwanaga. Pada saat yang sama, 12 negara anggota aliansi lahir pada pertemuan tersebut. Jadi, karena raja naga pertama adalah Huaxia, lalu, siapa yang akan bertanggung jawab atas aliansi Jiwanaga? Perwakilan tingkat tinggi dari negara E bertanya. Pertanyaannya juga merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian semua perwakilan yang hadir. Huaxia adalah sebuah negara, dan raja naga adalah orang yang bertanggung jawab atas aliansi tersebut. Setelah pembentukan aliansi, mereka harus bersiap menyambut para peneliti budidaya dan teknologi tinggi. Hal ini mencakup beberapa pelatihan dan pelatihan, serta perumusan dan pelaksanaan berbagai tugas. Jelas sekali, ini bukan masalah sederhana. Untungnya, hal ini berhasil mengumpulkan kekuatan semua negara di dunia, dan semua masalah akan terselesaikan dengan sempurna. Oleh karena itu, ketika aliansi Jiwanaga beroperasi secara normal, penguasa Jiwanaga Huaxia harus meyakinkan semua negara di dunia. Feng Hao bermaksud membiarkan Qin Shi Huang yang telah bangkit mengambil posisi. Sebagai Qin Shi Huang yang telah menyatukan enam negara bagian dalam sejarah, dia harus mampu mengambil peran sebagai raja naga. Terlebih lagi, Kai Sarkin adalah orang yang diketahui semua orang di dunia tentang Huaxia. Hal ini juga tercermin dalam film dan drama TV luar negeri. Tapi sebelum Feng Hao bisa membuka mulut untuk memberikan saran, kepala suku tua Huaxia berkata dengan ekspresi yang sangat serius, saya pikir. Tuan Naga, kamerat Feng Hao tidak boleh menyerahkan tanggung jawab ini. Baik dari segi pengaruh, kekuatan, atau aspek lainnya, dia adalah kandidat yang paling cocok. Naga adalah totem Huaxia, dan kami, penduduk Huaxia, juga menyebut diri kami keturunan naga. Di sini, kami sangat setuju dan mendukung kamerat Feng Hao untuk menjadi raja naga pertama dari aliansi Jiwanaga, memimpin para pahlawan dunia. Feng Hao awalnya ingin menolak, tetapi ketika penerjemah menjelaskan pendapat Jenderal Lama, dia tidak menyangka bahwa perwakilan politik dari seluruh dunia akan segera bertepuk tangan dan sangat mendukung usulan Jenderal Lama. Untuk sesaat, Feng Hao tidak tahu bagaimana menolaknya. Selama aliansi Jiwanaga lahir, bumi pada dasarnya akan memiliki nama kode di alam semesta. Itu akan disebut Planet Jiwanaga, atau Perlombaan Jiwanaga. Alasan mengapa itu bukan ras naga adalah karena mereka adalah manusia dengan jiwanaga. Sama seperti ras asura Prometheus, itu juga karena ras asura adalah ras paling kuat di planet ini. Di alam semesta disebut juga ras asura. Dan selama dia setuju, dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa ras jiwanaga di alam semesta. Meskipun penguasa ras jiwanaga jauh lebih rendah daripada statusnya sebagai penguasa cabai kosmos. Jika bumi menjadi pemenang akhir kali ini, maka, ia tidak akan kalah dengan penguasa cabai kosmos. Di Linzou, Feng Hao juga mengetahui bahwa dunia Ciliokosem, Sun Wukong, dan Raja Iblis Banteng hanyalah dunia kecil. Sebaliknya, alam semesta adalah dunia yang besar, begitu besar hingga mampu menampung Ciliokosem dan segudang dunia. Alam semesta adalah nama kolektif segala sesuatu, dan merupakan kesatuan ruang dan waktu. Dengan kata lain, ini adalah dunia pamungkas. Setelah hening sejenak, Feng Hao banyak berpikir, lalu menatap mata Prometheus yang penuh harap, dan akhirnya mengangguk. Oke, aku setuju. Pa, pa. Kepala suku tua itu tersenyum dan segera bertepuk tangan untuk memberi selamat padanya. Perwakilan tingkat tinggi dari negara lain juga mengucapkan selamat kepadanya. Pada saat yang sama, dengan kerja keras para anggota lembaga Tingteng yang dibawa oleh berbagai negara, rancangan dokumen pembentukan aliansi jiwanaga selesai setelah setengah hari. Akhirnya mereka mencapai konsensus. Oleh karena itu, berita berdirinya aliansi jiwanaga segera menyebar ke seluruh dunia. Semua orang juga tahu bahwa mulai sekarang, bumi akan memiliki aliansi yang dibentuk oleh kekuatan seluruh dunia, jiwanaga. Aliansi untuk melawan invasi ras alien, dan untuk memperjuangkan kemanusiaan dan tanah air mereka. Saat perjanjian ini mulai berlaku, negara-negara di seluruh dunia mulai mentransfer aset mereka ke Bang Huaxia. Dengan Huaxia, yang dikenal sebagai Mania Konstruksi, sebagai Kepala Arsitek, mereka mulai membangun basis aliansi di wilayah baru Huaxia yang luasnya dua kali lipat Huaxia. Sementara seluruh dunia sedang mendiskusikan jiwanaga sebagai Raja Naga, Feng Hao, setelah memberikan pendapatnya, meninggalkan ibu kota bersama Prometheus di McLaren dan kembali ke dojo gunung Salju Naga Giyok. Ketika orang-orang di dojo melihat Feng Hao kembali, mereka semua memandangnya dengan sangat kagum. Dia seorang diri yang menggerakkan seluruh dunia. Orang-orang di dojo tahu betul bahwa sebagai kultifator, mereka pasti menjadi anggota aliansi jiwanaga. Karena status Feng Hao sebagai Raja Naga, peringkat dojo mereka di dunia. Mereka pasti adalah penguasa kaisar dari aliansi jiwanaga, Raja Jiwanaga. Ini baru permulaan, masih banyak yang harus dilakukan. Kamu tidak tahu siapa musuh kita, tapi aku bisa memberitahumu sekarang, dia adalah seseorang yang basis budidayanya untuk sementara melampaui milikku. Feng Hao berkata dengan nada yang sangat serius. Dia awalnya tidak mau mengungkapkan keberadaan Monster Emperor karena dia khawatir hal itu akan membuat semua orang kehilangan kepercayaan diri dan semangat juangnya. Namun, pembentukan aliansi jiwanaga sudah dekat, energi spiritual bumi mulai pulih, dan ada banyak dunia di negeri kabut. Mereka masih punya kesempatan. Dan Feng Hao juga sangat yakin bahwa saat dia menguasai alam semesta angin adalah saat dia melawan kaisar Monster. Oleh karena itu, sebelum itu, setiap orang, termasuk dirinya, harus memikul beban dan bergerak maju. Orang-orang di surah dojo terdiam dengan wajah sangat terkejut. Mereka tiba-tiba teringat pada pepatah, tidak ada kehidupan yang damai, yang ada hanyalah seseorang yang memikul beban untukmu. Dan sekarang, akhirnya giliran mereka yang memikul beban bagi masyarakat awam di dunia.